Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Boku no Hero open world teman-teman Jadi ini game adalah buatan dari fansnya teman-teman Dari ini ya buatan fan game teman-teman Nah jadi disini ini mungkin salah satu menjadi game open world pertama kali ya kayaknya guys Kayaknya ini open world pertama dari Boku no Hero gitu Karena seinget gue tuh gak ada lagi sih Paling yang di mobile itu My Hero Academia The Strongest itu open world juga sih Cuman kan untuk sistem battle-nya tetep masuknya kayak dungeon-dungeon gitu ya Nah kalo ini enggak coi ini bener-bener semuanya bisa di explore guys Dan disini gue bakal kasih ke kalian dulu untuk kostum-kostumnya ya Dan ini karakter itu kalo yang gue liat ada 6 atau 7 karakter yang udah playable Alias bisa dimainin guys Kita kostumnya kostum yang ini aja lah ya Nah disini Midori-nya bisa lari cepet banget coi gila Larinya cepet banget ya buset buset Di luar nalar cuy Dan ini adalah salah satu fan game yang paling niat Yang pernah gue temuin seriusan Kenapa gue bisa bilang kayak gitu Ini game niat Ini game itu yang nge-develop banyak banget Terus yang paling gilanya lagi Ini game nyampe nge-rekrut voice actor guys Gila cuy Nyampe nge-rekrut voice actor disini ya Dan disini untuk movesetnya kita belum bisa mukul-mukul sih Dan ini apa nih Weh oh my Kenapa ente diem doang bang disini Intinya disini kalo misalkan mau liat movesetnya ada di tab tuh ya Nah disini kalo misalkan kita pengen lari cepet Kayak gini tuh ya Cuma bisa nabrak-nabrak ya Bisa nabrak-nabrak gitu guys Kemudian ada A ini untuk Untuk lompat-lompat nih ya Tuh Gila dunianya luas banget co Bisa nyampe kesana guys tuh Ke kota-kota sana tuh ya Gimana gak gila temen-temen Cuman ini masih dikunci sih Tapi 3D nya udah keliatan ya 3D kotanya udah keliatan temen-temen Nah yang jelas disini udah mentok Udah gak bisa Udah gak bisa kesana lagi Jadi kita harus ke UA class nya saja Oke ini lompat-lompat udah Wait 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 Aduh naik agak susah Kemudian Kotak apa nih Kotak 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 Gak bisa anjir Segitiga Ini kayak lagi ngapain dia ya Gue gak tau sejak kayak lagi ngapain Kayak ngisi tenaga gitu Cuy ini lompat-lompat Kemudian LB apaan Oh kayak Apa tuh itunya Kayak berubah gitu ya Poin ini nya guys Kalo RB gimana Oh dia lompat-lompat Dan disini kayaknya untuk si Eh Kayaknya untuk si Midoriya nya Udah bisa gunain black whip disini ya Udah bisa gunain black whip guys katanya Terus Apa lagi ya Ini kostum Ini ke bawah Udah sih gak ada ini lagi ya Karena ini belum bisa berantem-berantem temen-temen Kayak masih Jalan-jalan gini-gini doang sih Tapi untuk UA class nya udah ini ya Udah banyak cuy Uh bisa lompat-lompat coy By the way sorry temen-temen Kalo misalkan Kedengeran suara hujan ya Karena memang Lagi hujan coy Sebagian Indonesia ya bos Wah ini kelas mana nih Bentar kekuatannya kita hilangin dulu ya Eh Satu apa nih temen-temen Aduh gak keliatan lagi Satu P kayaknya tuh ya Satu B kayaknya guys Satu A apa sih Satu Oh iya Oh satu A Itu satu A temen-temen Ini kita aktifin lagi kekuatannya Kalo ini dua A tuh ya Ini kelas-kelasnya sih guys Tapi sayang untuk NPC nya Gak ini ya Masih Masih kosong temen-temen Alias belum ada siapa-siapa Oke Oh udah kedengeran suara burung-burung gitu sih Wah asli ini game Open worldnya gila sih Dan ini masih dalam Tahap pengembangan ya Jadi belum Belum dirilis secara global guys Karena ini kan nanti Bakal ada musuh-musuhnya Dan kotanya sampe sono-sono nanti tuh ya Kalo kata infonya sih Seperti itu guys Dan oke Mungkin gue bakal cobain karakter yang lain kali ya Biar gak terlalu bosen Anjir nih black whipnya co Tuh black whipnya guys Bisa keluarin black whip anjir Tapi kita belum bisa ngapa-ngapain sih Oke lah kita coba karakter Si ini kali ya NDA4 guys Atau all mic nanti Nah temen-temen Disini tuh karakternya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Udah ada 8 Gila ya Banyak banget cuy Mungkin gue sih bakal cobain si all mic dulu aja Baru kita cobain karakter yang lain guys Nah Ini dia all mic nya guys Disini kalo Aktifin Quirka gimana Oh anjing lari cepet gitu coy Oh ini mentok ya Ini mentok Ini mentok Anjing Apakah disini ada all mic juga Oh Ini game ternyata Realistis juga guys Tadi kan kalo di awal game Disini ada all mic ya Cuman kalo misalnya kita pake all mic nya Disini gak ada All mic NPC nya guys Cuma gue penasaran nih Ini aja Kayak gimana anjir Anjing Kalo deku kan Kalo gak salah aja lompat-lompat Kalo ini aja nge-dash ke depan guys Wah anjing Lebih cepet coy Buset Ada suara pohon jatuh itu Bisa jatuhin pohon kah Bisa jatuhin pohon kah Tapi ini seriusnya Dan ini terlalu cepet sih Gaya segerakannya ya Karena kalo misalkan cepet gini Ntar nge-explore nya Gimana anjir tuh Orang keburu bosen ya Harusnya Dibuat Agak sedikit normal aja sih Jangan terlalu cepet kayak gitu ya Mungkin kayak gini juga masih oke Oke kemudian Apakah ada yang lain kah Oh kostumnya Kostumnya dia ada tiga lah ya Pas guys Anjir Gila keren coi ada posenya anjing Si all mic ini Wih 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 Anjing bisa manjat pohon juga ternyata ya Bisa nge-dash ke depan Wah gila 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 Keren cuy Boom Was Ternyata bisa terbang ya Bisa kesana kah Kayaknya belum sih Oh iya belum bisa guys Tapi itu dininya udah ini ya Udah dibuat tuh Ada kayak kolom-kolom renang Eh bisa dong Beneran bisa kah Beneran bisa kah guys Wah bisa anjir Gila nih kotanya gede banget sih Bisa kesana juga kah Sebelah kiri tuh ya Wah anjir Kotanya gede banget co Berenang juga Ternyata juga bisa nih karakter Oke 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 Gila nih parah sih guys Open worldnya ya Bener-bener luas banget anjir Dan bisa jatohin pohon Wah bener guys Bisa jatohin pohon anjir Gila ini game Parah sih Kacau-kacau-kacau Ini mungkin fan game terbaik Yang pernah gue temuin guys Bisa dibilang Sebelas-belas sama nindo ya Nindo yang pernah gue main nih cuy Coba kita terbang dulu guys Kesana Kesana apa ya Turnamen kah Wah map gede banget anjir Pantusan larinya dibuat cepet ya Wah mentok guys Belum bisa diakses Yah sayang banget temen-temen Mentok ya Padahal tuh Bangunannya udah ada co Tapi mungkin harusnya Oleh pun ini diuniannya luas Harusnya jangan dibuat secepet ini ya tuh Karena kalo gini Ntar bisa kabur dengan cepat Anjir kalo lawan musuh Oke Rusan sitap ini lumayan guys Yah Coba kita pake si Bakugaya Abis itu terakhir Kita cobain NDA4 guys Eh wait Bisa terjun tuh ya Boom Wajir Eh ada ini juga guys Ternyata Ada murid-muridnya disini ya Oke Udah ada doku Eh deh Ocako Deku Sama si Bakutot ya Inilah dia Bakugo kita guys Wih agak-agak ngeframe tadi tuh ya Anjay Aktifin Kecepatannya gimana Uh Anjing larinya kenapa gini cuy Bakugonya Wah tapi ini keren sih Oh Manuk akal juga guys Kalo si NDA4 Lari cepetnya bisa terus-terusan ya Kalo Bakugo gak bisa terus-terusan ya Dia bakal berhenti guys nih Tuh dia berhenti sendiri tuh Itu karena dia Menggunakan ledakan ya Masuk akal juga sih ini game Oke 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 Cuma aktifin Queer-nya gak bisa apa Uh terbangnya Anjing Terbangnya Ah Ah Oke 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 Cuma aja terbangnya gak bisa setinggi All Might ya Tapi masih bisa terbang-terbangan Kayak gini sih Keren cuy Keren 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 Anjing Ada freestyle dulu bos Wah bisa ngedace kah Ah ini untuk nge-dace ke belakang guys Tuh ya Di sebelah kanan ada itunya tuh ya Ada tanda panasnya tuh guys Di kanan bawah tuh Oke 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 Wah anjir kaget gue Tapi kostumnya ada apa aja nih Ah cuma dua doang guys Kostum yang gak pake gimana Ini tetep sama ya Dar Anjir Lah bisa terbang terus apa Ah Bisa terbang terus-terusan guys Ternyata kalo misalnya kita pencet L1 tadi Mana ada Nah Nih ya Kita bisa terbang terus-terusan guys tuh Anjing keren juga sih Keren 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 Tapi untuk naik atasnya gimana ya Apakah kita bisa masuk sini guys Kayaknya gak bisa sih Buka 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 Gak bisa ya Gak bisa ya Wah ini keren sih gue suka sih Fitur terbangnya ini guys Nah ini nih ya Fitur terbangnya Keren guys Jadi gak perlu lari cepet Bisa terbang juga Apakah bisa freestyle dulu bos Gak bisa ya Turun 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 Anjay Oke lah lumayan lah Paling ini untuk bakugo Bagian larinya doang sih Harus di fix ya Karena kayak aneh banget Oh ini normal nih Tadi yang sebelumnya awal-awal Jelek banget anjir larinya Bisa bentar ke belakang ya Oke lah Oke guys kita bakal cobain ini kali ya Si terakhir nih NDA4 nih Gue penasaran banget cuy Dia gimana nanti ya Inilah dia NDA4 guys Wah gila sih ini Wah Kacau guys kostumnya 3D nya bagus banget cuy Lampunya juga ini ya Mantul ke tanah guys Jadi Bukan sembarang-sembarang desain nih cuy 3D nya bagus sih Ini gue akuin guys Kostumnya coba yang lain Oh kostumnya ada dua guys Yang versi Aduh Ini Sama ini ya Tapi lebih keren yang ini sih Apinya lebih Lebih banyak cuy Dan Kerennya ini game adalah Kalo misalnya kita dimin karakternya Dia kayak bakal pose gitu guys Keren ya Oke coba kita cobain ini L1 nya gak bisa apa Gak bisa guys Terbangnya gimana sih dia Wah anjing terbang keren coy Dan dia juga bisa terbang Sama kayak bakugo ya Anjir Keren banget coy Kita bisa naik kesini gak sih Oh bisa ya Oh bisa guys Disana ada laut tuh ya 3D 3D nya udah dibuat guys Kota-kotanya tuh Walaupun sebenernya kayaknya itu Bangunan yang sama sih Cuman di Kopi-kopi doang ya Tapi tetep keren sih Wah Sabi 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 Coba kita kesini guys Apalagi nih yang bisa Dicobain sama dia Coba kita terbang Ke atas Langsung terjun bisa gak Langsung terjun Terjun Langsung terjun Wah jir Dia gak bisa kayak all mag ya Yang langsung Terjun ke bawah gitu Uh Larinya keren coy Tapi jangan gak bisa Terus-terusan ya Sama kayak Bakugo tadi guys Dan dia juga gak ada Skill lain lagi sih Cuma terbang sama Lari cepet doang guys Coba kita kesana yuk Apakah ada Murid-murid lain juga Temen-temen Kayak sih gak ada ya Masih sepi coy NPC nya cuman ada Tadi doang tuh All Mike Ochako Deku Sama si Bakugo ya Tapi ini sayang Gak dibuat kebakar Kalau dibuat kebakar Lebih keren sih 3D nya tuh Jadi lebih Lebih realistis lagi ya Cuy Karena kan ini rumput gitu Oke lah lumayan nih Kelas apa nih Kelas 2 Apa ya 2C apa 2 Oh iya 2C guys Nah ini mungkin Bakal lebih bagus Kalau misalkan Nanti ini ya Bakal ada Kelas-kelas Yang jalan-jalan kesini Jadi kayak mereka tuh Sakan-akan kayak anak sekolah Pada umumnya ya Lagipada jalan-jalan Dan Harus sebisa mungkin NPC nya jalannya Kesemua Kesemua sekolah sih Jadi Walaupun mereka Anak kelas 1C Misalkan nih Mereka harus ditempatin Di tempat-tempat lain juga Biar jalannya tuh Random banget ya Biar seakan-akan Gak ketemunya Disini-sini doang Tapi di tempat lain Bakal ketemu juga guys Itu bakal lebih keren sih Oke coba kita ke atas lagi Ini lapangan Sekolah yang tadi nih ya Yang Apa Untuk Deku waktu ini guys Waktu latihan ini ya Lempar bola Kalau gak salah Gak ada kesono Anjing Pucas kayak di animenya sih Ini feeling-feeling gue Untuk mapnya Satu banding satu ya Sama kayak di animenya guys Gokil sih Oke lah Jadi mungkin Gue cuma bisa Review sampai sini dulu aja ya Ntar mungkin Kalau misalkan ada Infonya lagi Tentang ini game Bakal gue update terus sih Cuman Ya Kayaknya Ya semoga aja Tahun depan udah bisa Release ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gue suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.